Selamat pagi anak-anak, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat belajar kembali di SMA Dr. Wahidin Sudiru Hussodo yang kita cintai ini melalui dari anak-anak ibu, yang ibu sayangi, tetap semangat. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Ambil buku paket kalian dan buku catatan beserta buku latihan kalian. Materi kita pada pagi hari ini mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Jujuan kita pada pagi hari ini untuk dapat menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Baiklah anak-anak ibu, untuk lebih lanjutnya, kamu sibah penjelasan ibu berikut ini. Bila ada yang kurang jelas, tanyakan guru bahasa Indonesia. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Cerita pendek merupakan salah satu karya sasra yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Dalam cerita pendek, kita banyak menemukan berbagai karakter tokoh, baik protagonis maupun antagonis. Keduanya merupakan cerminan nyata dalam kehidupan di dunia. Nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Nilai yang dimaksud adalah patokan-patokan atau norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam sebuah cerpen terdapat beberapa jenis nilai. Yang pertama, nilai moral. Nilai moral berkaitan dengan ahlak ataupun budi pekerti baik dan buruk. Misalnya, memaafkan, melindungi yang lemah, bersikap adil, bijaksana, berbuat baik. Yang kedua, nilai sosial. Nilai sosial berkaitan dengan norma-norma dalam masyarakat. Misalnya, tolong-menolong, tenggang rasa, saling memberi. Nilai agama. Nilai agama berkaitan dengan kepercayaan yang dianud. Misalnya, berdoa, beribadah, dan lain-lain. Nilai budaya. Nilai budaya berkaitan dengan konsep dasar kehidupan manusia. Misalnya, adat istiadat, kesenian, upacara adat, dan kepercayaan. Baiklah, anak-anak ibu. Kesimpulan materi kita tadi yaitu kita mampu menemukan nilai-nilai kehidupan yang terdapat atau yang terkandung di dalam sebuah teks cerpek. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Minggu depan kita lanjutkan dengan materi kita yang baru. Terima kasih. Selamat pagi. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax